Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko Dan kali ini tuh mengenai episode ke-8nya itu sendiri Ya, berhubungan review untuk episode ke-8nya itu sendiri baru aja keluar Jadi yuk mari kita coba bahas Namun sebelum itu, aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler Dan jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita teruskan Nah, episode ke-8 kali ini tuh sendiri bakalan mengadaptasikan ishi dari chapter ke-29 30 dan 31-nya Dimana kita akan melihat bagaimana Aqua terkejut-kejut dengan aksinya dari si Akane Selama kesurupan si Ayi Hehehe, bercanda gitu Ya, akibat dari kemampuan Akane yang bisa berperan sebagai Ayo Hoshino Aqua pun menjadi orang yang kehilangan akal sehatnya Bersikap linglung dan hanya menuruti perintah si Akane saja Ya, meskipun hal itu tidak mempengaruhi proses syuting Namun melihat Aqua yang biasanya itu kalem menjadi salah tingkah adalah hal yang sangat jarang banget dilihat oleh tim produksi maupun rekan satu profesinya Ya, Mim dan Yuki tidak percaya kalau Aqua bisa kelepek-kelepek dengan melihat Akane saja Nah, Akane juga tidak menutup kemungkinan jika dia itu punya rute juga nih bareng si Aqua Ataupun punya kans ataupun kesempatan untuk bisa pacaran sama si Aqua Nah, selain itu kita juga bakalan diperlihatkan mengenai masa-masa kedekatannya si Arimakana dan juga Aqua disini Iya lah, sama Arimak, masa sama Akane mulu gitu kan Nah, nantinya Arimak dan Aqua akan bolos sekolah bareng Dimana disini Aqua akan sedikit bercerita mengenai keinginannya si Aqua untuk bisa hidup normal dan memiliki seorang pacar Dan tentu saja tipenya si Aqua ini adalah orang atau gadis yang lebih tua daripada dirinya Hmm, menarik gitu kan Oh iya, di akhir episode ke-8 ini itu juga kemungkinan besar kita akan melihat bagaimana Mim yang akan diajak oleh si Aqua Untuk bergabung ke grup idolnya si Ruby untuk membentuk B Komachi generasi terbaru tentunya bareng si Arima dan juga Ruby Oh iya, di episode ke-8 ini itu juga kita bakalan melihat Akane dan Aqua berciuman Dan itu membuat Arima merasa sangat putus asa ya gitu kan Ya, baru aja kemarin itu jalan-jalan bareng si Arima Kini Aqua malah kis-kisan nih sama si Akane Hmm, kayaknya si gen bapaknya ini tuh udah mulai tumbuh nih di dirinya si Aqua itu sendiri Nah, tapi bagi timnya si Arima jangan khawatir karena memang si Aqua ini itu deket-deket sama si Akane Atau mencoba untuk bersikap seperti menyukai si Akane Hanyalah salah satu cara bagi Aqua untuk bisa memanfaatkan si Akane itu sendiri agar bisa menemukan si bapaknya gitu kan Karena menurut si Aqua, Akane adalah orang yang paling bisa memahami si Ai daripada dia dan si Ruby sekalipun Maka dari itu memanfaatkan si Akane adalah cara yang paling ampuh untuk saat ini Oh iya, episode ke-8 kali ini tersendiri akan kembali tayang pada tanggal 7 Juni 2023 hari Rabu jam 10 malam Hanya di aplikasi Beastation tentunya gitu kan Karena apa? Karena nonton anime Oshinoku ini tuh di aplikasi Beastation ya tentu nyaman banget Walaupun rada-rada premium gitu kan Dan akhir kata itu sajalah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jani Sampai jumpa di video kali ini Jalin aja di video kali ini